Assalamu'alaikum, selamat pagi kawan semuanya, dan selamat berjumpa kembali di channel Bangkus. Ini tentang pohon buah naga lanjutan dari kemarin. Saya kali ini akan memberikan tutorial bahwa pohon naga itu bisa hidup di ranting kering, juga bisa menempel, kehidupannya menempel di pohon yang hidup dan aktif. Baiklah kawan, untuk sejenak saya akan memberikan tutorial. Terima kasih telah menonton! Baiklah sahabat semuanya, kita perhatikan bersama-sama. Ini adalah pohon belimbing puluh seperti yang kita kenal selama ini. Saya sudah mencobanya, sedikit pohon buah naga ini saya tali dan saya tempelkan di pohon yang masih aktif dan masih hidup. Kita coba, kita buka talinya, kawan. Kita perhatikan sama-sama. Semoga ini menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Dan semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kita coba kita buka tali-tali pengikatnya. Nah ini ada akar, ini adalah akar dari pohon naga. Kita buka saja talinya sampai habis. Baiklah, sekarang sudah kita buka. Coba kawan, kita perhatikan sama-sama. Ini saya tempelkan. Nah, ternyata akar pohon buah naga ini tidak bisa menembus kambium dari pohon yang hidup. Nah, mereka itu berkembang ke sebuah kulit pohon yang kering, istilahnya kulit yang kering. Nah, ini kita perhatikan lebih dekat lagi. Ini adalah akar-akarnya. Ini akar-akarnya, kawan. Dari sini mungkin lebih jelas. Ini adalah perakarannya. Jadi, tidak menembus pada kambium, tetapi hanya menempel pada kulit-kulit pohon yang telah hidup. Ini sekitar tiga bulan tumbuh perakaran seperti ini. Ini hanya sedikit tutorial atau sampling bahwa pohon naga itu bisa hidup. Di kayu-kayu yang lapuk juga bisa menempel di pohon yang masih aktif atau masih hidup. Nah, ini pohon yang ditempeli selama tiga bulan itu masih berbuah aktif. Karena ini letaknya di lahan yang sempit dan lahan yang terbatas. Jadi, kita akan menempel di atas. selamat menikmati selamat menikmati semoga tutorial saya ini bermanfaat sebagai informasi dan pengetahuan kita semua buat kawan-kawan semuanya yang mengikuti unggahan video saya dan yang melakukan seperti unggahan tutorial saya semoga lebih baik daripada saya maksudnya lebih baik daripada apa yang saya lakukan baiklah sahabat semuanya demikianlah sedikit tutorial saya tentang pohon naga dimana pohon naga itu bisa hidup di ranting-ranting kering juga bisa hidup di atas bebatuan yang berlumut kemudian juga bisa hidup menempel di pohon yang masih aktif atau masih hidup hanya menempel di kulit-kulit yang kering demikianlah sedikit kawan tutorial dari saya dan sekiranya ada kekurangan dari informasi dan teknik saya saya mohon komennya agar kita melakukannya lebih baik lagi wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati